Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hari pertama kerja Dina Sosial Kabupaten Kepahyang melakukan asesmen ke masyarakat mengalami desabilitas mental dan melakukan pantauan bayi terlantar. Kepahyang mendapati laporan terkait adanya masyarakat Kabupaten Kepahyang mengalami desabilitas mental saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah lalu. Dina Sosial hari pertama kerja, usai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, menindaklanjuti laporan masyarakat dengan mengunjungi langsung lokasi warga yang mengalami desabilitas mental di pasar Kepahyang. Usai menindaklanjuti warga yang mengalami desabilitas mental, Dina Sosial langsung melakukan pemantauan bayi terlantar yang dibuang oleh orang tuanya di Kelurahan Padang Lekat Kepahyang. Dan saat ini bayi dirawat di RSUD Kabupaten Kepahyang. Itu menunggu dari pihak rumah sakit penyerahannya ke keluarga yang mengadopsi. Pemantauan bayi terlantar yang dilakukan pihak Dinsos telah menemukan orang tua yang hendak mengadopsinya dan telah dilakukan serah terima bayi di RSUD Kabupaten Kepahyang. Aleksandra, kontributor TVRI Bengkulu, melaporkan.